Kabar duka, pemain timnas Vietnam kena karma Usaid Zolimi timnas Palestina. Kemenangan timnas Vietnam atas Palestina dalam laga FIFA Match Day di Stadion Tien Truong, Nam Din, Senin 11 September, diwarnai duel berdarah yang membuat pemain The Golden Star diangkut ke rumah sakit. Vietnam mengemas kemenangan 2-0 atas Palestina. Nguyen Chong Puong dan Pam Tuantai menjadi pencetak gol kemenangan Vietnam pada babak kedua. Sementara pada babak pertama terjadi insiden berdarah. Ketika pertandingan baru berjalan 10 menit, Ham Trung Hiu mengalami cedera engkel. Bukan hanya tak dapat melanjutkan permainan, Trung Hiu juga harus ditandu. Tak lama setelah itu, triu Viet Hang menyusul mendapat perawatan medis. Viet Hang berbenturan kepala dengan salah satu pemain Palestina. Keduanya sama-sama berdarah. Dokter kemudian membalut kepala Viet Hang dan keudian membawanya ke rumah sakit dengan menggunakan ambulans. Dikutip dari Bongda, Trung Hiu juga dibawa ke rumah sakit. Laga melawan Palestina sebenarnya memiliki arti penting bagi kedua pemain yang sama-sama berasal dari klub Haipong tersebut. Trung Hiu baru merasakan debut membela tim Nas Vietnam, sementara Viet Hang untuk kali pertama bermain sebagai starter. Cedera yang dialami kedua pemain itu juga disinggung pelatih Philip Trousier Usailaga. Sayang kami harus melakukan pergantian pemain pada babak pertama. Mereka bermain di Haipong, yang akan bermain di Piala FC. Tetapi kami beruntung memiliki enam orang jadi kami memiliki kalkulasi personel untuk tujuan taktik, jelas Trousier. Pemain tim Nas Vietnam mengalami goncangan mendalam setelah pertandingan sengit melawan tim Nas Palestina di FIFA Match Day berakhir tragis. Salah satu bintang tim Nas Vietnam mengalami cedera serius yang mungkin akan memengaruhi jalannya karir sepak bola internasionalnya. Cedera ini akan menjadi ujian berat bagi tim medis tim Nas Vietnam. Semua pihak berharap agar pemulihannya berjalan lancar dan cepat sehingga dia dapat kembali bermain sepak bola dalam waktu sesingkat mungkin. Pertandingan sengit antara tim Nas Vietnam dan Palestina telah meninggalkan jejak emosional yang mendalam bagi kedua tim. Meskipun pertandingan berakhir imbang 2-0, perasaan keprihatinan dan harapan akan pemulihan cepat Nguyen Tan Kuang tetap mendominasi berita utama setelah pertandingan ini. Sepak bola, seperti kehidupan, memiliki momen-momen sulit, dan saat-saat seperti ini mengingatkan kita akan kemanusiaan yang ada di balik olahraga yang kita cintai. Terima kasih. Terima kasih.